Bukan delisting terhadap emiten penyedia jasa akomodasi atau perhotelan PT. Geraha Masjid Terawisata TBK. Sebelumnya, saham Geraha Masjid Terawisata telah disuspensi sejak tahun 2015. BEI telah mensuspensi perdagangan saham GMCW di pasar reguler dan tunai sejak 30 Juli 2015. Juga telah diperdagangkan di pasar negosiasi sejak 6 hingga 12 Agustus 2019. Dengan dicabutnya dari perusahaan tercatat, maka Geraha Masjid Terawisata tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat. Geraha Masjid Terawisata merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis perhotelan. Emiten ini resmi melantai di pasar modal melalui skema IPO pada 14 Februari 1995. Geraha Masjid Terawisata menjadi emiten ketiga yang keluar dari pencatatan. Sebelumnya ada Bank Nusantara Parahyangan TBK dan Sekawan Inti Pratama TBK. Bank Nusantara Parahyangan telah menyampaikan surat penghapusan pencatatan saham, menindaklanjuti penggabungan bisnis BBNP dengan PT Bank Danamun Indonesia TBK. Sementara itu, Sekawan Inti Pratama dikeluarkan setelah BEI mensuspensi sejak November 2015. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.